Anies Baswedan membukar awal mula munculnya surat yang ditulisnya untuk melamar AHY sebagai jawab pres. Anies mengakui bahwa surat tersebut ditulisnya dengan suasana tidak tercapainya, kesepakatan di antara para utusan di tim delapan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut bahwa seharusnya surat itu tidak untuk dipertontonkan. Lalu itu disampaikan oleh Anies Baswedan dalam Youtube Mata Naco yang tayang pada Senin 4 September 2023 yang juga dihadiri oleh Mohamin Iskandar alias Caimit. Diketahui bahwa tim delapan adalah tim yang dipentuk untuk memilih jawab pres untuk Anies Baswedan. Tim tersebut berasal dari perwakilan Anies Baswedan, lalu perwakilan Partai Nasdom, Partai Demokrat, dan PKS. Anies menjelaskan bahwa dirinya sudah memilih AHY yang menjadi pendampingnya sejak Juni 2023. Namun ada ketidaksepakatan antara Partai Demokrat dan Nasdom, di mana Demokrat ingin pendeklarasian itu dilakukan secepat mungkin, sementara Nasdom yang tak menolak nama AHY meminta agar pendeklarasian tidak buru-buru dilakukan sambil melihat opsi lainnya. Kemudian Anies juga menjelaskan adanya utusan dari Partai Demokrat yang akhirnya ditarik dari tim delapan karena tugas yang diembannya tidak terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, Matan Gubernur RKI Jakarta itu akhirnya memilih surat sebagai media untuk menyampaikan bahwa memilih AHY sebagai jawab pres. Anies pun menjelaskan bahwa surat itu diberikan ke utusan Partai Demokrat dan hanya ditujukan untuk AHY. Selanjutnya, surat itu seharusnya dikembalikan lagi ke Sudirman Said selaku utusan Anies dari tim delapan. Artinya, surat itu tidak diserahkan ke Partai Demokrat. Sejalan dengan itu, Anies menegaskan bahwa surat itu seharusnya bukan untuk dipertontonkan ke publik. Hal itu dilakukan untuk menjadi bukti bahwa yang dikerjakan utusan Demokrat di tim delapan sudah dilaksanakan dengan benar. Terima kasih telah menonton!